Membangun jembatan ilahi itulah tema minggu ini saudara. Dan ini merupakan tema besar dari bangkit dan bersatu. Jadi kita sedang banyak bicara soal relasi sebetulnya. Bagaimana kita relasi dengan Tuhan tapi juga dengan sesama. Tapi yang menjadi persoalan seringkali sebetulnya kalau kita mau jujur bukan persoalan relasi dengan Tuhan yang jadi masalah. Tapi relasi dengan sesama ini yang seringkali jadi persoalan. Dan itu yang membuat kesaksian kita menjadi suatu kesaksian yang tidak maksimal. Nah sore hari atau malam ini kita akan belajar mengenai bagaimana hidup sebagai pemenang jiwa. Amsal 11 ayat 30. Dikatakan demikian versi terjemahan baru. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Firman Allah yang hidup. Orang benar seolah-olah menanam pohon yang mengeluarkan buah. Yang memberi kehidupan. Dan orang yang memenangkan jiwa adalah orang yang bijaksana. Bahasa Indonesia masa kini. Orang yang saleh akan terjamin hidupnya. Orang yang bijaksana bertambah pengikutnya. Indonesia. Buah orang benar adalah pohon kehidupan. Dan dia yang memenangkan jiwa adalah bijak. Setelah memenangkan jiwa disini tentu bukan bicara soal penginjilan sebetulnya. Tapi memang bagian daripada penginjilan. Memenangkan jiwa itu artinya membuat orang tertarik dengan hidup saudara dan saya sebagai orang Kristen. Memenangkan hatinya itu lebih penting. Daripada sekedar kita bawa orang itu jadi orang Kristen. Ada banyak orang mau jadi orang Kristen. Tapi hatinya belum dimenangkan. Gak ada soal ketertarikan oleh karena sesuatu yang dibuat oleh orang Kristen. Tapi ya mungkin karena pertemanan saja sungkan dan barangkali tekanan dari orang itu. Ayo kamu ke gereja sana. Bapak ini orang Kristen. Kamu juga harus Kristen. Tapi gak ada ketertarikan sebetulnya. Mungkin kalau kita mau jujur kita juga mengawali menjadi orang Kristen juga dengan seperti itu. Sebetulnya bukan karena ketertarikan kepada pribadi Yesusnya. Atau ketertarikan kepada orang-orang Kristen perilaku mereka, karakter mereka. Tapi oleh karena segedar sungkan, karena segedar takut, dan seterusnya. Tapi setelah malam hari ini kita mau belajar bagaimana sih menjadi orang yang menarik bagi orang lain. Membuat orang itu senang kumpul dengan saudara. Senang bicara dengan saudara. Senang bisa dengar hal-hal yang baik dari saudara. Nah itu yang dimaksud dari ayat ini. Jadi dikatakan orang yang bisa mengambil hati orang itulah bijaksana. Orang bijaksana. Artinya kita sebetulnya kalau kita bisa melakukan ini kita menjadi orang yang bijaksana. Bisa membawa hidup kita kepada pergauluan dan relasi-relasi yang ada di sekitar kita. Dan semua orang mengakui. Memang dia beda. Kamu beda dengan yang lain. Dan itulah sebetulnya penginjilan atau kesaksian yang sebenarnya. Yang diminta oleh Tuhan supaya pergi kemanapun kau pergi. Pergilah kemana kau pergi bawa nama Yesus. Artinya dimanapun kamu berada. Gak perlu jadi seorang penginjil dulu. Atau diutus gereja ke penginjilan kemana. Gak usah. Dimana saja sudah bisa membuat orang itu tertarik dengan kita. Dan secara khusus buat teman-teman muda. Saya kira ya itulah dunia kalian kan. Saling tertarik dan menarik. Tapi mari bagaimana kita belajar untuk membangun satu relasi. Karena relasi itu begitu penting. Saya sudah sampaikan kalau kita relasi dengan sesama hancur. Kita jangan berpikir kita pasti baik dengan Tuhan. Karena Alkitab bilang begini. Kalau kamu bilang aku mengasihi Tuhan. Tapi engkau membenci saudaramu. Kamu pendusta. Gak mungkin. Makanya dimulailah dari yang terlihat dengan mata dulu. Karena kalau kita bisa baik dengan sesama kita. Itu akan menggambarkan sebetulnya apa yang ada di dalam kita mengenai. Kita menghargai Tuhan. Jadi gak ada orang Kristen yang kata semakin suci. Semakin eksklusif. Semakin tertutup dengan pergaulan orang-orang di sekitar kita. Saya yakin itu salah pasti. Orang yang semakin rohani katakan ya. Dia pasti akan bisa saling bisa lebih menghargai orang-orang di sekitarnya. Bahkan orang-orang yang membenci dia pun dia masih bisa melihat hal-hal yang baik dari orang itu. Orang yang gak suka dengan kita. Orang yang selalu ngeritik kita. Orang yang selalu melemahkan kita. Menjelaskan kita. Justru kita bisa melihat. Orang itu penting banget buat kita. Itu menjadi guardian angels kita. Penjaga hidup kita sudah. Tapi seringkali kan bukan begitu. Mungkin sudah bilang. Bapak gak cengli. Gak nalar. Kalau orang gak suka ya kita gak usah apa. Toxic people itu kita singkirkan. Ngapain ngurusin orang-orang seperti itu. Habis waktu kita. Nah itu sudah. Kita hanya gak mau kumpul dengan orang yang seperti itu. Kita mulai buat barier. Bangun tembok yang tinggi. Untuk orang-orang seperti ini sudah. Bahkan kalau kita perlu buang. Lupakan orang itu. Setelah padahal Tuhan bilang. Kita justru harus datang kepada mereka. Membangun jembatan. Bukan membangun tembok. Nah hidup bijaksana. Sebagai pemenang jiwa. Saya ambil ada banyak kisah soal ini. Saya ambil dari Lukas 10. Ayat 5 sampai 9. Ini bicara soal 70 murid yang diutus oleh Yesus. Sebelumnya di Lukas 9 seorang bisa baca. Yesus mengutus 12 murid yang utama. Dan Yesus bilang begini. Aku memberi engkau kuasa. Untuk menginjak kalah jengking. Untuk mengusur setan. Untuk mengalahkan musuh. Wah mereka pergi seorang 12 orang. Memang banyak kelihatan hal-hal yang luar biasa. Terjadi. Mereka datang lapor. Wah Tuhan luar biasa. Tapi seorang endik dari itu. Mereka saling bertengkar sendiri. Mereka bilang kamu musuh setan apa. Pengalamanmu seperti apa. Wah saling mereka meninggikan diri. Karena pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Yesus kecewa. Waduh ternyata kok enggak seperti yang saya harapkan ya. Kok malah ujungnya ribut. Gegeran. Padahal sudah diperlengkapi dengan kuasa. Dan memang terjadi kuasa itu. Menyertai mereka. Akhirnya Yesus enggak puas dengan hasil itu. Dia panggil 70 murid. Setelah kalau ada yang tahu 70 murid namanya siapa? Ada yang tahu? Nanti saya kasih coklat. Itu menunjukkan. Ada sih bukunya. Saya tahu ada bukunya menunjukkan 70 murid. Tapi itu baru satu prediksi. Belum enggak nyata. Tapi persoalan bukan siapa-siapanya. Tapi artinya orang biasa. Bukan orang-orang terkenal. Orang-orang yang tidak disebut namanya. Enggak dikenal lah pokoknya. Nah itu saya sedang sudah. Yesus selalu cari orang yang biasa-biasa. Katakan amin. Semakin kita jadi orang biasa. Justru saudara ya. Target daripada penugasan Tuhan. Nah. Kisahnya di 10. Lukas 10 ini sudah. 70 murid diutus. Yesus ngomong begini. Aku mengutus engkau seperti anak domba. Di tengah-tengah serigala. Waduh menakutkan itu. Anak domba di tengah-tengah serigala. Tapi kemudian Yesus menenangkan hati mereka. Bagi tenang. Nih ingetin. Cara untuk sebagai anak domba. Mendekati serigala. Caranya begini. Ayat 5 mulai disini. Yesus ngomong begini. Kalau kamu memasuki suatu rumah. Katakanlah lebih dahulu. Damai sejahtera. Bagi rumah ini. Dan jikalau disitu ada orang yang layak menerima damai sejahtera. Maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah. Apa yang diberikan. Dan jikalau engkau masuk ke dalam sebuah kota. Kan kamu diterima disitu. Makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada disitu. Dan katakan kepada mereka. Kerajaan sorga. Kerajaan Allah. Sudah dekat padamu. Waktu saya baca ini loh kok malah kebalik. Kok malah penginjilannya di paling belakang. Bukan kita datang. Hei engkau orang-orang pendosa. Petobat. Di awal gak begitu. Tapi bangun hubungan dulu. Membangun jembatan bersahabat dengan mereka. Karena yang akan mereka lihat. Bukan soal kotbah kita. Pengetahuan Alkitab kita yang hebat. Pengalaman kita dengan Tuhan yang luar biasa. Tetapi bagaimana engkau memperlakukan sesamamu. Itu yang dilihat oleh orang dunia sana. Makanya orang bijaksana adalah orang yang sebetulnya smart. Cerdas. Bagaimana kita bisa mengelola hubungan-hubungan kita dengan sesama. Itulah orang bijaksana. Dan orang itu dikatakan sudah dekat dengan kerajaan Allah. Yuk kita belajar sudah ya. Apa langkah-langkah yang pertama sudah. Bangun perilaku memberkati lebih dulu. Tadi dikatakan berkati dulu. Katakan shalom. Damai sejahtera bagimu dan seluruh keluargamu. Tentu bukan hanya itu berhenti sampai disitu. Haleluya. Jangan. Artinya kita harus jadi berkat dulu. Ada sesuatu yang kita bagikan kepada mereka. Bukan marah-marah dulu. Bukan kemudian kita nuntut dulu supaya. Ayo kamu ke kerja. Kalau kamu ke kerja kamu nanti gak bisa begini. Jangan. Jangan dengan penghakiman dulu. Tadi sore saya sudah sampaikan bagaimana Yesus menjangkau ahli Taurat. Dan bahkan orang Farisi. Bahkan perempuan yang berjinah. Yang diperhadapkan kepada Yesus. Dan mereka minta. Apa yang kami selakukan kepada perempuan berjinah ini. Kalau hukum Musa mengatakan perempuan berjinah kedapatan berjinah dilempar batu sampai mati. Yesus mengatakan kalau ada diantaramu yang tidak berdosa. Engkau lah yang lebih dulu lempar batu. Dan Alkitab mencatat. Tidak ada satupun yang melempari wanita ini dengan batu. Satu demi satu mereka meninggalkan diskusi ilmiah. Ilmiah itu. Yesus memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Tanpa menghakimi ahli Taurat. Tanpa menyerang orang-orang Farisi. Dan bahkan juga tidak menyerang perempuan yang berjinah. Kamu memang dasar perempuan berjinah. Berdobat. Enggak. Dimana mereka? Enggak ada Tuhan. Mereka enggak hukum kamu? Enggak Tuhan. Aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Wow. Itu membangun jembatan. Semua yang dikatakan Yesus tidak ada yang menyakiti. Yang bertujuan untuk menyerang bahkan. Tidak ada. Bahkan saya bersyukur. Ayat itu terjadi zamannya Yesus ya. Kalau zamannya sekarang. Ini kalau Yesus sudah menyedip zaman sekarang. Yesus sudah ngomong suatu pelajaran yang luar biasa. Kalau ada di antara kalian yang tidak berdosa. Ngomong dulu. Perempuan ini. Perempuan ini. Di unek-unek aja. Pasti kita mulut. Wah kesempatan. Yesus kasih kesempatan. Untuk ngomong. Ngomong kita. Enggak sadar. Kalau diri kita ini juga pendosa. Tapi saya juga bersyukur Ahli Taurat ini bertobat Orang farisi bertobat Sadar diri, oh iya aku berdosa Pergilah Itu menurut saya itu langkah pertobatan Gak langsung ambil batu Yesus sudah ngomong gitu, lempar aja lempar Yesus meneguhkan ini Hukum Musa Karena dia lupa Kalau dia berdosa Tapi ahli Taurat Orang farisi sadar diri Bilang kiri kananmu Kamu sadar gak? Kamu punya dosa Bilang kiri kananmu Karena gereja ini rasanya Memang gereja untuk berdosa Kalau orang sudah suci Gak perlu lagi ke gereja Minta Tuhan langsung angkat ke surga Amin Bukan berarti Wah begitu Bapak melegalkan dosa ya Pak Oke Saya pulangkan berbuat dosa Pak Sebanyak-banyaknya Bukan itu namanya orang halflock Kau gak tau Kasih karunia Ini Tuhan bisa soal Kasih karunia Nah Yesus ngajari disini juga Kasih karunia Datang Berkati dulu Jangan ngajarin Seolah kamu lebih rohani Jangan Tapi jadilah berkat Dengan perkataanmu Dengan sesuatu yang kamu bisa lakukan Berbagi dengan orang itu Tapi orangnya Jelai Pak Gak enak Orangnya Kasar Orangnya Pokoknya dalam pikiran kita Orangnya Sudah gak ada Baiknya sama sekali Justru Untuk itu Engkau bisa Kalau engkau baik-baik Dengan orang yang baik-baik Atau yang lebih baik dari kamu Ya kebaikanmu Gak ada maknanya Sudah Tapi kalau engkau datang Kepada orang-orang yang gak baik Yang mungkin Gak ngerti Membedakan tangan kanan-tangan kiri Artinya orang jahat Kau datang dengan kebaikan Nilai kebaikanmu itu Sangat tinggi sekali Dinilai Katakan amin Karena Yesus bilang Barang siapa yang punya Dosa Lebih banyak Itu lebih gampang Mengerti Kasih karunia Dan menerima Kasih karunia Jadi mari mulai hari ini Surah keluar dari rumah Dari gereja ini Pulang ke rumah Mulai lihat Banyak orang-orang yang Jengkelin di sekitarmu Atau kau ingat Sekarang ini ingat Wah Si aneh itu memang Jele itu Eh sorry Enggak ini kebetulan aja ya Wes Tak jele ini Alat makeup Hilang gak Orang dibalik Misalnya gitu Sebel Datangi Bangun jembatan Kalau dia memang suka Dengan alat-alat Make upmu Kalau perlu pulang dari tempat ini Mampir ke toko Belikan sesuatu yang terbaik Buat dia Katakan amin Tenane Tenane Oman amin Oman amin Pulang dari tempat ini Belikan Oh dia itu Wah Nek mangan Orang gila nih Akura diturai Mangan Dintek-dintek Misalnya gitu Temen kos kan Biasa gitu Apa kesukaannya dia Obak mie Apa gitu ya Belik no Pulang dari sini Belik no Nek pelu Tiga porsi Amin Jadi berkat dulu Jangan mikir Pamre Jangan mikir Apa nanti Tidak usah Jadi berkat dulu Karena Engkau diciptakan Tuhan Nih nih Engkau diciptakan Tuhan Untuk pekerjaan baik Untuk perbuatan baik Kalau engkau gak lakukan kebaikan Kamu yang menderita Kita yang menderita Jadi jangan sok-sok Gaya bahwa Wah aku Jagoan nih Kita tindas temen-temen Kita merasa lebih baik Enggak Sebetulnya dalam dirimu Engkau sedang ngalami Luka hati dan Keadaan yang gak baik Menderita Tertekan Tapi kalau engkau berbuat baik Ih Saudara Engkau bisa merasakan Kebahagiaan yang utuh Suka cita yang penuh Tadi kita nyanyi Ya Matius 7 12 Eh baca sama-sama 1, 2, 3 Segala Sesuatu yang Kamu Gendaki Supaya orang Berbuat kepadamu Perbuatlah demikian Juga kepada mereka Itulah Isi seluruh Hukum Taurat Dan kita Para nabi Itu kalau orang-orang Perjanjian lama Tau ayat ini Sakit hati loh mereka Lelah Kalau cuman Ayat Ikum Taurat Dan kita Para nabi Cuma disingkat Dengan hukum ini Atau Dengan statement Seperti ini Minta ampun Dulu susahnya Sengah mati Hukum pertama Hukum kedua Hukum ketiga Mereka jalani Begitu susah Tapi dibukakan Buat saudara dan saya Ih lah kok segampang Itu ya Tapi ternyata ini Juga gak gampang ya Kadang-kadang Buat kita juga Yang sudah diberitahu Pun masih Ngeyel Enggak lah pak Kalau mau dihormati Kita injak orang lain Kalau mau dihormati Kita rendahkan orang lain Jangan kasih kesempatan Dia menyerang kita Wah Kalau mau dihormati Hormatilah dulu Orang lain Katakan amin Kalau kamu mau diberkati Berkati dulu orang lain Itu janji firman Tuhan Dan saya mau beritahu Orang yang menjadi berkat Tidak mungkin Tidak diberkati Jadi kalau saya bilang Diberkati saudara Diberkati Itu artinya saudara Harus melakukan Dan menjadi Berkat bagi banyak orang Bukan tunggu berkatnya Mana berkatnya Mana katanya Pak Enggi berdoa Aku terima berkat Mana Bukan Mana Kamu pergi Jadi berkat Maka berkat itu akan Mengiring langkah-langkahmu Amin Matius 5 16 Sama-sama Baca lagi Demikianlah Hendaknya terangmu Berpercaya Di depan orang Supaya Mereka melihat Melihat Mereka melihat Perbuatanmu yang baik Dan apa Setelah sering kali Orang Kristen Malu-malu berbuat baik Sementara orang disana Berlomba-lomba Berbuat baik Kita malah Bukan juga Tolong Tolong orang Tolong orang aja Waktu bencana Tolak Sudah mulai terjadi Jadi jangan berlambat-lambat Sudah Selagi ada kesempatan Berbuat baik Berbuat baik Tidak selalu dalam bentuk uang Tapi senyuman kita Kata-kata yang menguatkan Cara berpikir kita yang Yang baik Sudah Jangan jadi provokator Jangan jadi kompor Ada orang ribut Malah kita panas-panasi Biar rame Itu kesempatan Yang belum tentu bisa datang Yang kedua Kalau kita gak ambil Kesempatan yang seperti itu Dua Membangun kualitas relasi Yang lebih dalam Tadi Yesus bilang apa Kamu tinggal disitu Setelah Lepaskan shalom Tinggal disitu Makan disitu Minum disitu Jangan Waduh Kerenak Panganan Ini Jajan Kita harus menghargai Kebaikan orang Karena orang ini Layak Terima Salam Berkatmu Kita harus tinggal disitu Berarti orang ini Orang yang Orang damai Walaupun mungkin Dia pernah nyakitin Saudara Mungkin dia orang yang Kasar Tapi pada saat Saudara melepaskan Berkat Eh orang itu Ternyata juga Merespon baik Saudara harus Hargai Jangan bilang Wah hati-hati Ini orang racunin Bahaya Curiga Jadi saudara Harus Membangun Satu relasi Yang lebih Dalam Bahkan Tinggal di rumah itu Jangan pindah-pindah Itu sebagai Satu Value Bahwa kita Membangun Fellowship Dengan hati Yang tulus Bukan udang Di balik Pak Wan Atau kita Berpamre-pamre Tidak ada Semakin dia Bisa menghargai Apa yang Kita hargai Lebih lagi Kita Lebih lagi Membangun Satu relasi Yang lebih Dalam Lebih mempercayai Dan seterusnya Titus 3 ayat 2 Janganlah Mereka Memfitnah Janganlah Mereka Bertengkar Hendalah mereka Selalu Ramah Dan bersikap Lemah-lembut Terhadap Semua orang Saya tahu Arti Waspada Kita tidak Jadi orang yang Terlalu polos Dihapusi orang Ya udah Tapi Kita juga Harus punya hati Yang Tulus Kita juga Harus punya hati Yang baik Kadang-kadang Memang orang baik Bisa dimanfaatkan Tapi bukankah Memang kita Ini kan Seperti roti hidup Yang harus dimakan Oleh banyak orang Memang kadang-kadang Tidak menyenangkan Tapi kalau Saudara Saudara bisa punya Pemandangan Atau cara berpikir Yang baru Bahwa Kalaupun aku sudah Bantu dia Ternyata dia Menolak Atau dia Kemudian menjahati Saudara Tidak ada masalah Sebetulnya Karena tadi Alkitab bilang Salam yang Diberikan Kalau orang itu Tidak layak Terima Kembali Ke kita Tidak kemana-mana Kembali ke kita lagi Jadi tidak ada ruginya Sama sekali Sebetulnya Tidak ada ruginya Tidak ada yang hilang Sekalipun kita Ya pak Kan tipikal Dirugikan ya Sorry ya Tidak ada yang rugi Saudara Ya jadi Ayo bangun Relasi yang semakin dalam Ibrani 10.24 Dan marilah kita Saling memperhatikan Supaya kita saling Mendorong dalam Kasih Dorong dalam Kasih Kasih itu apa Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Kasih itu Tidak Tidak mendendam Dan seterusnya Dan dalam Pekerjaan Baik Jadi Tidak perlu Ada Ayo kamu percaya Yesus Supaya kamu selamat Tidak usah dulu Tidak perlu itu Nanti Ada waktunya Tabur dulu Seperti orang menanam Sudah Sudah kalau mau nanam itu Tidak bisa langsung Tabur benihnya Langsung Tapi dicangkul dulu Tanahnya Gemburin dulu Siapin Lahannya Untuk Satu Tanaman yang baik Pada saat Tanah itu Sudah Gembur Tanah itu Siap Baru Keluarin benihnya Tabur Maka tanaman itu Akan bertumbuh Dan berbuah tadi Dikatakan Orang benar itu Seperti Menanam pohon Dan menghasilkan Buah kehidupan Karena banyak orang Ajak orang jadi orang Kristen Orang percaya Sepertinya orang percaya Tapi kita bilang begini Kamu dulu Ngajak satu orang Percaya Tapi aja dia menjadi Lebih jahat Daripada hari sebelumnya Percuma Penginjilanmu itu Ya Jadi perlu Digemburkan dulu Perlu dibangun Satu relasi dulu Membangun Jembatan Ilahi Yang ketiga Bangun sikap Tanggung jawab Dan Untuk merawat Dan menjawab Kebutuhan orang itu Tadi dikatakan Kalau mereka sakit Sembuhkan Didoakan Dibawa ke dokter juga Sampai sembuh Ada kebutuhan Sejak sudah kenal Orang itu Sudah akan tahu Oh orang ini punya kebutuhan Oh ternyata dia pahit hati Dia punya kekecewaan Nah disitulah Sudah berpulai Mulai urusannya Dengan kebutuhannya dia Oh orang itu Tidak bisa kerja Mulai masuk Ambil tahu Jawab Untuk melatih dia Supaya dia bisa bekerja Oh orang ini kok Bodoh ya Ibennya kok Cuman satu Satu koma dua Sudah jangan Aishah Memang doang Otak Jangan digitu Datangi Ajarin Amin Kasih tahu Dilengkapin Diberitahu Jangan Dibiarin Atau didoan aja Tuhan Berikan kecerdasan orang itu Supaya cerdas Supaya pinter Supaya kuliahnya bagus Nggak bisa juga begitu Tentu berdoa boleh Tapi sudah Yang tahu Sudah datang Sudah tahu kebutuhan Sudah melihat kebutuhan Ada kebutuhan Jangan tutup mata Sudah Karena kalau kita Ada kebutuhan Tutup mata Seperti digambarkan Orang Di kisah Orang Samaria itu kan Bagaimana orang Samaria Yang bukan orang percaya Justru melihat orang Sedang dalam kesulitan Dia langsung Ambil Tanggung jawab Sementara orang Lewi Orang Seorang imam Hamba Tuhan Melihat ada kebutuhan Mengindar Ah Nge-repot Nge-repotin Rosah Ambil tanggung jawab Sudah Karena Seringkali melalui Hal seperti itu Tuhan punya rencana-rencana Yang lebih besar Bagi kita Katakan amin Galatia 419 Mengatakan Hai anak-anakku Karena kamu Aku menderita Sakit bersalin lagi Sampai rupa Kristus Menjadi nyata Dalam khas Dalam kamu Sepertinya Paulus Nggak perlu Nggak urusan Dengan jemaat Galatia Udah Memberikan yang terbaik Melayani dengan firman Tapi Dia melihat bahwa Jemaat di Galatia ini Masih seperti Anak-anak terus Hanya diambil tanggung jawab Dia merasakan Sakit bersalin Sampai bayi Atau kandungan Yang ada dalam Kandungan rohaninya Bisa lahir Susah Nggak apa-apa Worth it Layak Untuk diperjuangkan Jadi tanggung jawab Itu membuat Justru kita Akan menjadi orang Yang bersemangat Dan yang bisa Menghasilkan Hal-hal yang luar biasa Satu Tesalonika Dua Tujuh Sama-sama sekali Baca Satu Dua Tiga Tetapi Kami berlaku ramah Di antara kamu Sama Seperti apa Seorang ibu Mengasuh Dan merawat Anaknya Itu tanggung jawab Sulit Iya Jangan panjang Iya Tapi Nggak apa-apa Saudara lebih baik Bawa satu jiwa Seumur hidup Bawa satu jiwa Daripada Tapi jiwa yang sungguh-sungguh Melayani Tuhan Dan akhirnya Dia bisa bawa Dampak yang luar biasa Saudara mungkin pernah dengar Satu kisah Penginjil Yang dari Amerika Pindah ke Afrika Oh melayani dia Sungguh-sungguh Tapi yang Dia dapat Istrinya meninggal Karena malaria Anaknya juga Meninggal Oleh karena malaria Dan ada satu Anak satu Dikasihkan orang Setelah dikecewa Tuhan Aku nggak dapet jiwa Malah Keluarga aku Berantakan Kayak gini Pokoknya Sejak saat ini Aku tidak mau lagi Pelayanan Bahkan tidak mau sebut-sebut Nama Tuhan Tidak lagi percaya Dengan kau Dan dia hidup Secara dunia Tapi sekian Puluh tahun kemudian Anak satu yang tadi Masih hidup Diditipkan penginjil yang lain Datang Mencari bapaknya Dan dia cerita Bapak ingat Waktu kita di Afrika Ada satu anak Afrika Yang selalu main-main Dengan saya Waktu kecil Dan mau di sekolah Minggu oleh Mamanya Sekarang Dia sudah jadi Penginjil besar Yang memenangkan Jutaan orang Afrika Gunus Siapa tahu Tuhan itu bisa berkarya Begitu loh Cuma satu Satu jiwa anak Yang dimenangkan Itu pun Nggak ada istilah Dimenangkan Cuma ngelayani Waktu mereka Dia datang Rumahnya di sekolah Minggu Seperti sekolah Minggu Tapi main-main Sama anak Anaknya Tapi jadi penginjil hebat Saya kira Nggak ada yang sia-sia Sekecil apapun Kontribusi kita Di dalam Kerajaan Allah Katakan amin Yang ketik Yang terakhir Bangun atmosfer Suasana surgawi Melalui kesaksian Akan kasih Allah Tadi Alkitab bilang Atau ayat tadi bilang Baru Beritakan Kerajaan Allah Sudah Dekat Dengan kamu Dekat itu apa Artinya dekat Sudah di tanganmu Bukan dekat itu di jauh Tapi sudah ada di dalam Tanganmu Ada di dalam Bagian hidupmu Jadi kerajaan surga itu Nggak jauh disana Sudah dekat Itu artinya Sudah di tanganmu Sudah menjadi bagian Yang kamu terima Saat kamu Bersaksi Tadi Melalui Relasi yang Yang dipangun Dengan indah Akhirnya sudah Secara Otomatis Atau secara Mungkin tidak Kita sadari juga Semua kebaikan kita Kemudian Semua relasi Yang kita bangun Dengan hal-hal yang baik Itu menghadirkan Kerajaan surga Di tengah-tengah hidup kita Dan juga tentu Orang yang sedang Kita layani Yang sedang kita Bangun relasinya Dengan dia Yohanes 14 Ayat 21 Ayat sama-sama Baca 1, 2, 3 Barang siapa Memegang perintahku Dan melakukannya Dialah Yang mengasih aku Dan Barang siapa Mengasih aku Ia akan dikasih oleh Bapakku Dan Aku pun akan Mengasih dia Dan akan Menyatakan diriku Kepadamu Itu artinya atmosfer Bapak Anak Menjadi satu Di dalam kita Satu lagi Yohanes 14, 2, 3 1, 2, 3 Jawab Yesus Jika seorang Mengasih aku Ia akan menuruti Firmanku Dan Bapakku Akan mengasihi dia Dan kami Akan datang Kepadanya Dan diam Bersama-sama Dengan dia Itu Heavenly Places Itu hadirat Tuhan Itu The kingdom Of God Kerajaan Allah Itu tidak Di sana Jauh sekali Bukan Kerajaan Allah Ada dalam hidup kita Dimana saat kita Bisa mengasihi Seseorang Dan kita Menuruti Firman Tuhan Dikatakan Bapakku Mengasihi dia Dan kami Kami itu Artinya Tiga pribadi Bapak Anak Dan roh kudus Bahkan seluruh Eksistensi Surgawi Akan Datang Kepadanya Dan diam Bersama Dengan Dia Itu Firman Tuhan Yang bilang Bukan saya Tinggal Saudara Mau gak Ngalami Sorga Di bumi Ini Atau Itu Hanya Sebatas Doa Doa Bapak 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 Sorga Sorga Itu ada Di bumi Ini Ada Di hidup Kita Katakan Amin Markus 12 32 Sampai 34 Ini Ayat terakhir Sama-sama 1 2 3 Lalu Kata Ahli Taurat Itu Kepada Yesus Tepat Sekali Guru Bener Katamu Itu Bahwa Dia Esa Dan Bahwa Tidak Ada Yang Lain Kecuali Dia Memang Apa Mengasih Dia Dengan Sekenap Hati Dan Dengan Sekenap Pengertian Dan Dengan Sekenap Kekuatan Dan Juga Mengasih Sesama Manusia Seperti Diri Sendiri Adalah Jauh Lebih Utama Daripada Semua Korban Bakaran Dan Korban Sembelian Lanjut Yesus Melihat Bagaimana Bijaksananya Jawab Orang Itu Dan Ia Berkata Kepadanya Engkau Tidak Jauh Dari Kerajaan Allah Dan Seorang Pun Tidak Berani Lagi Menyatakan Sesuatu Kepada Yesus Lihat Ini Statement Yesus Sampai Kepada Siapa Ahli Taurat Orang Yang Pernah Dijab Munafik Orang Yang Hanya Mau pamer Serah Rohani Tapi Kali Ini Yesus Memuji Kenapa Dia memuji Karena Ada Kesadaran Bahwa Mengasih Tuhan Dan Mengasih Sesama Ini Hukum Pertama Dan Utama Dan Dia Membenarkan Artinya Cara Berpikir Dia Benar Itu Benar Tepat Guru Mengasih Tuhan Dengan Sekenap Hati Sekenap Jiwa Dan Mengasih Sesama Itu Lebih Penting Itu Lebih Perlu Dari Semua Korban Persembahan Korban Bakaran Apapun Juga Kalau Dengan Bahasanya Paulus Tanpa Kasih Semuanya Sia-sia Gak ada Gunanya Sekalipun Engkau Bawa Hidupmu Dipakar Untuk Nama Yesus Tapi Tanpa Kasih Gak ada Gunanya Sekalipun Kamu Persembahkan Hartamu Seluruhnya Tanpa Kasih Gak ada Gunanya Nah Ini Kesimpulannya Yesus Bilang Yesus Melihat Bagaimana Bijaksananya Orang itu Artinya Sangat Bijaksana Orang yang Mengerti Hal ini Dan Ia berkata Kepadanya Engkau Tidak Jauh Dari Kerajaan Allah Artinya Orang ini Ada Dekat Dengan Kerajaan Allah Kerajaan Allah Sudah Ada Di Tangannya Ada Di Hidup Gampang Ya Sudah Mau Merasakan Kerajaan Allah Di Muka Bumi Very Simple Kasih Tuhan Dan Kasih Sesama Lakukan Sesuatu Yang Spesial Untuk Orang-orang Di sekitar Kita Saya Percaya Itu akan Menjadi Suatu Berkat Yang Luar Biasa Buat Setiap Kerajaan Amin